Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito Pada video kali ini, saya akan melakukan review jujur Untuk Grindr Ini adalah special performance di ILAC Indonesia Latte Art Championship dari SCAI Sama Ichigisi ya, Ichigisi ya bener ya Ichigisi ya, 2024 ya Grindr ini, namanya adalah Idulgen's Coffee Grindr Veloce Kayak apa review jujurnya? Langsung kita ikutin Oke, Grindr ini yang ada di depan saya ini Warnanya matte white ya Matte white, ini kayak putih tapi doff gitu ya Nah ini kapasitas hoppernya Kalau dilihat dari bagian atas ini Ini 1 kg ya Nanti kita tes 1 kg bisa atau enggak Terus burnya Di bagian dalamnya Ini udah kita coba ya kemarin ya Ini kapasitas atau ukuran burnya itu 74 ya Jadi lebih kencang dari Grindr yang terakhir JPW jual Rencana ini juga akan kita jual JX700 tuh masih pake 64 Ini udah 74, jadi udah lebih gede Terus disini juga udah ada LED display LED display Dan yang kerennya dia bisa ngatur speed Jadi atur speednya bisa di setting nanti Kita kasih tau kayak gimana caranya Terus materialnya Kalau kita lihat secara material ini cukup kokoh Nanti kita timbang juga beratnya berapa Terus Kalau saya lihat dari material Saya langsung ngomongin Yang saya kurang suka Tadi pas saya buka hopper Kita jujur aja Ini masih plastik Ini kurang suka saya Jadi biasanya Grindr yang proper Dia biasanya ini karet Dan dia ngeplak ya Ini ketika kita masukin gini Ini akan kurang ngeplak Ya Tapi kalau diisiin kopi Harusnya udah steady ya Dia ada locknya sih Di sebelah sini Tapi kalau jujur Ini harusnya karet Yang lebih baiknya karet ya Terus yang kedua Yang saya kurang suka ini Nah Ini masih plastik Dimana semua bodinya yang lain memang Sudah aluminium Gitu Dan disini masih plastik Sisanya aman Gak ada masalah Terus Kalau secara fisik Warna putih ya Buat teman-teman yang Bisa ngerawat Ya ini elegan ya Tapi buat teman-teman yang memang Kurang Gitu Untuk perawatan warna putih Ini contohnya kayak gini Ini kan saya dipinjemin ya Ini ada spidol Dia apusnya agak sulit Dan saya langsung Jujur li aja Gitu Kalau pun memang teman-teman Mau pilih Ini ada tiga warna Ada warna putih yang matte Ada putih yang shiny Atau mengkilap Dan ada juga yang warna hitam Hitamnya yang doff Gitu Kayak grinder JPW yang JX800 Itu yang doff kayak gitu Nah kita akan cobain Cobain kemampuan grinder ini Kenapa dan apa sih Spesialnya dia Kenapa bisa jadi sponsor Ilak ya Indonesia Latte Art Championship Dan Tadi saya udah sempat browsing tuh Ichigichi Apa ya Ichigichi Namanya soalnya Ichigichi tuh kayak Lumayan oke gitu kan Indonesia Coffee in Good Spirit Championship Jadi IC GSC Sama Ilak ya tau ya Indonesia Latte Art Championship Nah dimana itu adalah Kalender event Tahunan yang dilakukan oleh SCI atau Specialty Coffee of Indonesia ya Jadi asosiasi kopinya Indonesia Kenapa pakai ini Kenapa sehebat itu ini grinder Nah Kalau menurut saya Kalau secara detailing Memang ini grindernya bagus Cuman kalau saya belum dikasih tau Harganya Saya akan nilai harga grinder ini Mungkin di belasan juta Gitu Karena Kita punya produk Izo dari Itali Namanya Fiorenzato Mirip banget kayak gini Sama banget kayak gini Bedanya Headnya ini agak lebih kokoh aja Itu harganya Kalau kita bandrolin di Indonesia Itu pasti di atas 10 juta Bisa belasan Bahkan ada yang seri terbarunya Kalau di kurs ke Indonesia Itu kurang lebih 23 juta Belum diskon ya Nah kalau ini Nah yang bikin hebat Adalah Dengan spek yang mirip Dengan Fiorenzato tadi Ini dibanderol Under 10 juta Gitu Jadi di bawah 10 juta Dengan spek Segitu Kerennya Kita akan cobain satu-satu Dari mulai Lihat Tingginya disini Lihat Tingginya proporsional banget Kalau teman-teman lihat Nah tingginya tuh disini Dari atas ke bawah Itu cukup ideal Jadi tingginya Jadi tingginya 60 cm Terus lebarnya Bagian depan nih Ini 23 cm Lalu bagian samping Ini saya putar dikit Bagian samping ke belakang Ini 40 cm Jadi Lumayan proper Dan gempal ya Mirip Wayne Rooney ya Ya Mirip Wayne Rooney ya Jadi agak Agak blep gitu ya kan Sama kayak gue tuh Ya kan Nah terus LCD display Ya untuk under 10 juta LCD displaynya udah lumayan Tapi dia bukan Touchscreen di LCD ya Touchscreennya di Sebelah sini Sebelah sini Ya Contoh Tuh Ya Terus udah ada temperaturnya Udah ada Kelembapannya Dan Udah ada fannya Jadi fannya Dia modelnya modular Saat kita nyalain grinder Fannya akan ikut muter Gitu Nah kita cobain aja Timbang dulu Kita ambil dulu Timbangan Sama kita cek Kapasitas hoppernya Kita cut dulu Saya udah bawa timbangan nih Buat nimbang Si gempal ini nih Kita timbang Berat keseluruhannya Ini kita angkat dulu Ini nanti kita taruh atasnya aja ya Jadi berat keseluruhannya Termasuk hopper Dan tray Beansnya juga Tray powdernya Nah kita lihat 11,425 11,5 lah ya Sama colokan-colokannya ya Jadi ini grinder Ini cukup berat Jadi lumayan Nah Lumayan berat Untuk ukuran compactnya dia Ukuran yang Yang tadi saya bilang Gemoy ya Kayak wine runny Jadi memang bener-bener Compact dan Berat gitu Terus kapasitas hoppernya 1 kilo Kita langsung ambilin special blend Bener nggak Ya kita cobain Jangan lupa ditara dulu Nah udah nol belum? Zero Mana? Zero Oke Bentar Kudu Ngarip ke depan Kayaknya nih Mati aja dulu Yang lain lagi Saya ambil special blendnya ya Oke Ambil yang Sekiloan Nah udah kan Ini special blend guys Sekilo Sekilo Keliatan dari belakang 700 800 Sekilo Jadi kapasitasnya cukup besar Kalau sekilo tuh Ya lumayan lah Buat running cafe sehari ya 1060 ya Eh 1006 ya Oke kita masukin aja Langsung Ingat karena kita cuma mau ngetes Kita tutup dulu nih Bagian bawahnya Ya Kita tes aja Sekaligus saya ngetes kekokohan si Apa? Hoppernya Bener-bener ngeplak nggak dia? Uh pas banget ya guys Pas banget guys Dan ini bahannya lumayan oke nih Dia lumayan Lumayan premium bahan Hoppernya ya tuh Dan Bentuknya memang Menyerupai Atau mengikuti Shape si grinder Dan warnanya juga dibikin Dove Atau dibikin smoke Supaya Sinar nggak langsung Masuk ke beansnya Ini kita coba ya Kita buka ya Kalau ambrol kan Nggak lucu Nggak ya Nggak ambrol ya Nggak ambiar ya guys ya Jadi ini lumayan oke Dan setelah diisi Dia lumayan kokoh Masih ngoglek dikit Tapi lumayan kokoh ya Mungkin ini next Harusnya di upgrade ya Buat Produsennya Idealgence ya Gitu dan Cukup ya Berarti sekilo cukup ya Sekilo cukup Kita balikin lagi aja Karena kita nggak mau cobain sekilo Ya Kita balikin Kita cobain Klaim-klaim lainnya Dari grinder ini Kayak Dia ada fannya Berarti nanti Suhunya bisa dingin juga Sendiri Saat kita Ngegiling Sama speednya Sama yang paling penting Ya kita pengen lihat Konsistensi hasil gilingannya ya Ini kita masukin dulu Oke Kita udah Siapin disini Ada 4 Cup Dengan Berat kopi 10 gram masing-masing 10 Cup kedua 10 Ada koma satunya Eh enggak ya Kena angin ya 10 ya Oke Cup ketiga 10 Cup keempat Kena angin lagi Nah Tuh kena angin Ada kipas angin Soalnya di belakang saya Nah Ambil satu deh Nah Enggak tuh Nah tuh 10 10,1 Atau ambil satu yang kecil Biar sama semuanya Ya koma-komanya Nanti kita Acuhkan Kan gak enak Si 9,10 Guys 10 ya Angin berarti Nah 44 ini 10 Kita akan atur Ke grinder ini Grind size-nya Ini kita lihat kan disini Di 2 ya Eh kepencet tangan saya Dia Sensitive dia ya Di 2 Strip Satu nih Dan dia modelnya Udah ada Stoppetnya ya Nih Udah ada Steppetnya Jadi dia ngelock Setiap kita giling Ada Grind size-nya Kita geser dikit Contoh gini Bisa di lock Nah Tuh Ada locknya Dan memang Sensitive banget dia Nah kita langsung Cobain aja Timbangannya Sama Grind size-nya Ya hasilnya gimana Kita nanti setnya Kayak gini Ini kita kosongin dulu Ini udah kosong sih Kedengeran tadi ya Udah coba giling-giling Tuh Udah kosong sama sekali Nggak ada biji kopi Ya Udah kosong Bener-bener kosong Sampai Sengaja kita panjangin Timernya Dia bisa shot timer gitu Tuh Udah nggak ada biji kopi Sama sekali ya Nah nanti kita tampung Disini Biji kopi Yang kita giling bubuk Jadi ini 10 gram pertama Kayak gini contoh Ya 10 gram pertama Ya 10 gram Kita masukin di Grind size Misalkan ini 2 Strip 1 Nanti kita kasarkan Dan kita haluskan Dari 2 strip 1 ini Contoh satu ya Apakah dapetnya 10 gram juga Ini kita taruh sini lagi Buat nanti kita ini Ini kita pencet nomor 2 Terus kita buka Apakah dia zero retensi Oh cepet banget ya Kalau speed mah cepet banget ya Ini saya juga belum lihat Ini pakai speed yang berapa Nah ini udah abis tuh Udah nggak ada bubuk kopi Sama sekali Nggak kadang-kadang nge-giling Ya Sampai 2 kali saya Giling Dan bisa stop juga Di tengah-tengah ya Nah kita cek Ini grind size awal Apakah dapat 10 gram Udah kosong 10,3 Berarti masih ada Sisa sebelumnya ya Jadi malah nambah loh guys Berarti sisa dibur yang Nyelip-nyelip di kemarin Waktu kita nge-review On TikTok masih ada Jadi ini malah naik Jadi 10,3 ya Tapi Notabene-nya berarti Nggak Nggak kurang ya Nggak kurang ya Kita coba langsung Atur grind size-nya Kita Alusin atau kasarin Contoh ya Kita kasih kasar dulu dikit Sambil giling Nggak apa-apa Kita tekan sebelah sini Kita kasih lebih gede Nah Kedua strip Tiga Nah Ya Dua strip tiga Tadi dua strip satu Ya Oh ya angin juga bisa nih 10,2 lah gitu Oke ini grind size yang awal Ini kita ganti grind size-nya Apakah udah langsung berubah Nanti kita cek Dan nilai sendiri disitu Ini 10 gram juga 10 gram juga ya Oke kita masukin Karena grinder yang ideal Harusnya retensinya sedikit Atau bahkan Ada yang namanya Zero retensi Kalau kita ngomong Grinder zero ya Tapi ini kan bukan Grinder zero Nggak 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 jatuh Nggak jatuh Nggak jatuh Aman 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 Kalau grinder zero Baru dia bisa kosong retensinya Kalau ini biasanya Ada sedikit Atau Sedikit banget ya Masih ada suara gilingan Oke Hilang sih Ya Kita cek lagi Ini hasilnya Grind size yang Tiga Lebih Eh dua Lebih tiga Nah Malah kurang disini Diambil sama dia ya Kurangnya 0,3 Tuh tadi Lebih tiga Lebih 0,3 10,3 ya Riz ya 10,2,3 Ya ini 9,7 Diambil sama yang satu Tuh Sulap ya Tapi 0,3 Retensinya dikit banget ya Nggak nyampe satu ya Ini suara sudah habis Sampai sama sekali Hilang Nggak ada Nggak ada bubuk sama sekali Tuh Ya Tuh Disini ketahan 0,3 Disitu lebih Disini lebih nih Disini lebih Tuh Lebih satu malah lagi tuh 0,9 Nah 9,7 Yang ini 10,3 Berarti ini kayak ketuker ya Oke kita taruh sini dulu Kita makin kasarin aja Riz Jadi pengen tahu aja Oke Masukin lagi 10 gram 10 Ini koma Koma satunya karena miring Apa gimana nih Angin Ini tadi udah dicek 10 semua loh Iya angin Tuh 10 ya Oke Kita langsung taruh Eh jangan dibuka dulu Lupa Kasarin dulu Ini sambil nyalain Sambil kasarin Ya Ke Tadi kan naik 1,2,3 Naik 2 lagi deh Berarti jadi 3 ya Naik satu angka Naik satu angka Ini kita cek masih ada sisaan yang sebelumnya Nggak Takutnya ada sisaan yang sebelumnya Bisa berarti di tengah jalan sih Nggak ada ya Kosong Ya Saya kosongin banget Terus kita taruh lagi Kita cek Buka Suaranya juga Nggak terlalu berisik ya Cukup silent untuk grinder sebesar ini Tuh Ya Micnya saya deketin tuh Suaranya silent ya Pada saat Udah nggak ada kopinya ya Pas ada kopinya juga cakep sih Ini udah makin kasar nih kelihatan Kita lihat berapa Hasilnya Tuh kan Ini nambah nih ya Jadi makin kebuka Makin keluar lagi tuh Sisaan bubuknya Harusnya kan tadi Lebihnya 3 ya Harusnya ya Sekarang 5 Berarti ada 2 Di lebih sebelumnya nih Jadi ini 10,5 Kita pastikan 0 lagi ya Nah Sambil kita Itu ada 2 Ada 1 lagi Mending kasarin lagi Atau halusin Kayak espresso Halusin ya Jadi kita tadi udah mulai 2.1 2.3 Sama 3 Sekarang kita halusin Ingat ngalusin Harus sambil nyala Ke arah 2 kurang 1 ya Nah 2 kurang 1 nih Disitu kita mulai Gimana hasilnya Apakah Ini mah udah kosong Udah aman Apakah hasilnya Retensinya bertambah Ketika kita Halusin lagi Kurang 0,1 Masih kurang ya Tuhan Udah ya 10 ya Oke Jadi kita pakai 4 bubuk 10 Dengan grain size Yang berbeda-beda Nanti saya susun ya Oke Jadi kita tes aja Kita review jujurnya Gimana sih Tutup langsung Buka Suaranya ya Bentaran itu habis Saya belum ngitung speednya ya Karena saya belum Sampai ke part speed Ulang sekali lagi Biar sampai Benar-benar Habis suaranya Nah ini kurang kencang tadi Makanya ada bunyi Kertek-kertek Kalau kencang sih aman tuh Coba memang Kalau ininya Karet Lebih keren lagi ya Kalau ininya karet Lebih keren lagi Sayangnya plastik ya teman-teman Itu aja Ini halusnya ya Langsung berubah ya Langsung berubah Nanti saya Cek Nah kan Langsung berubah Retensinya juga Langsung berubah Karena makin banyak Yang tersangkut Karena makin halus kan Lihat Retensinya Dua setengah sendiri Jadi kalau dijadiin Apa ya Espresso Kemungkinan retensi yang sebelumnya Masih ada nih Keluar lagi nih Ya masih ada Bentar 0,1 Lagi-lagi Kalau dijadiin Espresso Biasanya berarti ada Nyelip dulu nih Dikit nih Di sekitaran Pinggiran bur ya Di sekitaran lubang Keluar sih Masih ada dikit-dikit Tapi ya kasar Kasar Kalau makin halus Makin Makin nyisa Kayaknya perlu ditiup sih Sebenarnya Suara udah gak ada ya Suara udah gak ada tuh Udah clean Udah clean gak ada suara Ngegiling Ya Tapi Total cuma 7,6 Berarti 2,4 ya Ketahan ya disini ya 2,4 ketahan disini Gimana cara ngeluarin nih Ntar kita pikirin Tapi kita lihat dulu Kesetaraan Bubuknya Dengan grind size Berarti ini yang paling halus Ini paling kasar ya Ini paling kasar betul Yang paling halus nih Ini di 2 Kurang 1 2 kurang 1 Ini 2 lewat 1 Ini 2 lewat 3 Ini di 3 Kita lihat dari yang paling kasar dulu Kalau Bubuknya Cakep Kalau dilihat sih Lumayan rapi ya Dan gak ada kelamping ya Dari yang kasar ini Gak ada kelamping Dari yang agak kasar Maksudnya gak kasar-kasar banget Ini tetap bisa buat Espresso juga Gak ada kelamping Padahal saya sendokin ya Harusnya sendokin kan Dia ngikutin bentuk sendok Tuh Gak ada yang kelamping-kelamping Gimana Ini yang paling halus Ya Aman sih Kalau secara Kelamping Gak ada Kelamping yang bermakna Kalau dilihat Namanya Unformity Kesamaan bubuk Coba kita cek Sama sih Dipegang Dipegang enaknya sih Bentar saya pegang Kalau pakai tangan doang Eh pakai sendok doang Kurang Cukup stabil Dari hasil gilingannya Nah ini udah makin halus Berasa Berasa banget loh Dari yang Situ ke sini Kalau teman-teman gak percaya Dateng sini ke JPW Cobain Dan kita juga akan jual Grindr ini nanti Teman-teman Berasa Berasa Ya berasa Jadi ini kan stepnya Cuma naik 0,2 0,2 Tapi terasa Terasa banget Pergeserannya Jadi menurut saya Ini grindrnya Konsistensinya cukup tinggi Bagus Cuma Retensinya memang Ketika kita haluskan Kita harus Sediakan dulu Bubuk yang nyangkut dikit Nah dia pasti akan Ketahan di pinggir-pinggiran Karena dia makin Kecil Pintunya Jadi dia makin Menyempit pintunya Makanya akan ada Di samping kiri-kanan Terus buat Retensi udah Ketesetaraan Untuk si bubuknya udah Speed dan setting-settingan nih Kita lihat di sini nih Nah tadi Ingat gak Temperatur berapa pas mulai 32 Nah naiknya cuman 1 guys Kita udah giling Berapa kali itu 4 kali Kalau dipegang dari bagian belakang Ya Anget-anget adem biasa lah Kayak grinder biasa Tapi gak terlalu anget Gak yang Panas banget gitu Gak Ya memang baru 4 kali sih Belum banyak ya Nah terus Untuk setting gimana Nah untuk setting Teman-teman bisa lihat di sini nih Jadi di sini yang bisa di touch Cuman yang Nyala aja Jadi sebelah sini gak ada yang bisa di touch Ya ini temperatur Ini kadar air Atau kelembaban udara ya Kadar air Emang green Bin Ini bisa ditahan nomor 1 Misalkan Nah Ini adalah setting buat Detail informasi Kayak language Atau bahasa Ya tinggal dicari aja Mau pake bahasa Sorry Sorry Ini gak bisa dipencet ya guys Ini gak bisa dipencet ya guys Tuh cuman tanda doang ya guys Ya jadi yang pencet yang bawah Sistem timer Waktunya Terus Time mode 24 jam Atau EMPM ya Atau 12 jam Sistem dia tanggal ya Temperatur ya Yang tadi Temperatur mau Celsius Fahrenheit biasanya Terus display parameter Display parameter apa ya Lupa gue Mau ditampilin apa enggak Oh Layar Kecerahan layar Ya kecerahan layar Screen saver berapa menit Ulang 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 Lagi lagi Tahan aja Biasanya 3 sampai 5 detik Pencet 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 Nah tadi sampai di parameter Parameter tuh display ya Mau secerah apa Information Android ya gambarnya guys Tuh tipenya Detailnya disitu tuh A85-02 Versionnya V4.08 Serial nomernya lengkap tuh Veloce 231 2065 Nanti saya lihat di bagian bawah Biasanya ada ya Ya terus Apalagi adalah Apalagi nih Buat setting-setting sistemnya Ingat ya Bukan ini yang dipencet ya Yang dipencet ini ya Nah udah mentok di information Udah enggak ada lagi ya Dan Lucu sih Bunyi tipenya itu Memastikan kita Sudah berhasil Mentot si tombol ya Kalau kita pencet sini kan Enggak bunyi ya Kalau menurut saya itu Lumayan lucu Yang sebelah kanan Karena kadang-kadang Kepencet atau enggak Kepencet kan enggak kerasa Orang cuma Nyentuh-nyentuh doang Tapi ini Ini grinding time Grinding time tuh Waktunya Kita coba cek Oh settingnya Single-nya mau berapa 3,8 detik misalkan 3,9 detik Checklist ini oke Double-nya misalkan 10 detik Misalkan Oke Oh balik lagi ke awal ya Ini agak lumayan PR nih Kalau lagi setting Apa-apa harus balik ke awal nih Sebenernya bisa dilanjutkan Harusnya kan Ini PR juga nih Buat teman-teman Yang bikin software sih ini ya Harusnya bisa dilanjut Langsung Mils Tending Mils Tending Ini apa nih Oh ini yang sudah Digunakan Clear 1970 cup Replace 2000 Jam Digantinya 2000 jam Ini kayak ngasih tau Eh kepencet Maaf 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 Gak boleh dipencet gitu dia Sensitive ya Ini Iya ya Cuma buat ngeganti Buat pengingat aja Buat ngebersihinnya Setelah 2000 Jadi udah 1970 ya Kita cek lagi Balik lagi kan Ke awal lagi kan Eh kerjaan Terus Mils reset Reset Tapi Oh iya ini gak bisa di reset Ini disini single Oh ini hari ini nih Kita coba-cobainnya nih Double udah 33 kali Total 69 Single 3 kali Ya ulang lagi Capek ya Ulang lagi terus ya Factory reset Buat nge-reset Buat nge-reset Tapi katanya gak bisa nih Kemarin informasi dari Oh gak bisa Tetap masih ada guys Masih ada guys Meskipun udah di factory reset Tetap ada ya Jadi ini lumayan buat Detail statistik ini Oh ini tampilan ya Mau ditampilin apa enggak Ini sebelah sininya Bisa ditampilin Bisa enggak juga Jadi buat milik cafe Ini buat temen-temen yang Pengen ngecek Hari ini dipakai berapa kali Jualan berapa Ya kalau udah kalibrasi Kan bisa di-infoin Masa kalibrasi 200 kali Iya kan Gak mungkin juga Ini manual nih Tombol yang ini nih Manual mau dipakai apa enggak Oke Balik lagi ke awal Bete ya guys Tapi ya udahlah Nanti bisa di-update Kalau ini mas software ya Oke Grinding mode Standar Automatic Free action direct Oh ini buat Ngidupin sininya nih Di sini juga ada tempat Buat porta nih temen-temen nih Kalau tadi Kita pakai yang automatic Dia ini enggak Kepencet nih Coba pakai yang standar ya Bisa enggak Oh enggak Ini enggak Berarti kita coba cek yang Bentar Oh Mesti dipencet dulu Baru dipencet Tuh Ya Jadi pencet dulu guys Mau yang double atau yang single Baru ini dipencet Tekan pakai porta Dan bentar Saya ambil porta Portanya udah compatible juga ya Buat Alex Dueto nih Buat Alex Dueto udah oke Bentar Nih Misalnya kita mau pakai single Apa double Ini kan double nih Double shoot Baru taruh sini Nah gitu ya guys Ya 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 Eh pada turun Isi saat yang tadi terakhir nih Tuh Coba-coba Tambahin lagi Jadi 10 Oh ini udah mati ya Ya Anggapnya ini tetap retensi ya Tuh Sisaan yang sebelumnya tuh Sisaan yang sebelumnya Jadi bisa set kayak gitu Terus Speednya mana nih speednya Lanjut lagi Langsung ke Statistik Manual Ini grinding mode Pakai yang awal aja tadi Awal tadi apa Automatic ya Ya kalau automatic ini Nggak bisa berfungsi nih Eh bisa dong Bisa juga Misalkan gini Oh justru automatic ini doang Atasnya nggak bisa Tuh Lihat tuh Kedengeran kan suaranya Nih Tuh Agak gerdek-gerdek dikit ya Oleng ya Kalau dia nggak ada bijinya ya Salah malah automatic pakai ini guys Ya Bukan itu Riz Berarti automaticnya bukan itu guys Kita geser lagi Nah Iya makanya Geser lagi Pre-selection Coba ya Nah pre-selection Nah pre-selection ini nggak Baru tadi pakai yang single Pencet Oh oke Pre-selection itu yang Kita pencet yang mana Itu yang nyala Oke Oke ngerti Jadi pre-selection itu Kita nyalain dulu yang ini Baru kita masukin porta Gitu ya Kalau automatic Atasnya nggak nyala Cuma tekan disini doang Ya Kita deketin porta Dia nyala Kita jauhin porta Dia mati Terus kita lagi ke tempat yang lain Jauh banget Direct Nah kalau direct Yang Bawah ini nggak berfungsi Yang berfungsi ini Oke benar Yang berfungsi ini Ini yang tengah juga Nggak berfungsi ya Nggak naik suhu ya Yang tengah nggak berfungsi Duh lagi naik suhunya 33 ya Dari 33 ke 34 Ini kalau direct ini Oke ngerti gue ya Ini direct ya Lanjut lagi Ada apa lagi Abis direct pre-selection Sama Automatic Ini baru settingan nih Direct Oh standar yang tadi ya Standar itu yang Pencet baru nyala ya Ya kalau pre-selection Cuma tengahnya doang Kita awal direct Direct aja ya Tadi kita awal ya Oke lanjut lagi Abis Grinding mode Motor speed Nah ini dia Yang diklaim bisa Atur kecepatannya Jadi gini teman-teman Grinder tuh Sebenernya Ada juga Yang dibutuhkan Kecepatannya tinggi Ada juga yang Kecepatannya dibutuhkan rendah Biar apa Nah kita lihat nih Klik dulu Ada motor speed 3 Ada motor speed 2 Ada motor speed 1 Ya kan Kalau motor speed 1 Disini kecepatannya dia Berarti modular Antara 1380 RPM Ya Rotation per menit Terus kalau Motor yang 2 Ini 1750 Jadi Lebih ngegas lagi Terus Kalau 1 lagi 2150 Yang ketiga Jadi tadi kita pake 3 ya Riz Pantesan cepet bener ya Ya Jadi ini Mempengaruhi listriknya juga Teman-teman Kalau 3 Ini 680 Watt Kalau mau lebih rendah lagi Dikurangin Sampai 1 Ini 420 Watt Gitu detailnya Dan Ini memang sudah Sudah bisa disetting Seperti ini Kita cek Terakhirnya Kayaknya Udahan ya Terakhirnya Kayak udahan deh Ya Terakhir udah motor speed ya Udah sih Ya sebenernya Kita tinggal Cobain aja ini Buat bikin espresso Nanti ya Thank you ya Buat teman-teman Yang udah sampai di akhir Jadi kesimpulan saya Kita nih JPW akan jual ini Grinder Ada 3 warna Cuma saya lihat di Distributor Utamanya Ini warna Siny white nya Lagi habis Jadi ada Matte black Sama Matte white Saya sih Cenderung suka yang black ya Biar matching Sama stainless nya Alex Dueto Itu keren banget Sama matching Sama si hopper nya Karena hopper nya Smoke black gini kan Gitu dan Tinggal nanti Saya coba buat Ya review Buat bikin espressonya Aja lah Tapi kalau secara nilai Poin dengan harga Nah ini paling penting nih Buat kita nih Yang memang Pengen punya Alat-alat kopi Alat kopi memang Mahal-mahal Iya bang Mahal-mahal Tapi bayangin Izo punya Sekitar 23 jutaan Kalau di kurs di Indonesia Ini jual di bawah 10 juta Dan JPW akan jual Di harga berapa Nanti pantengin aja ya Kita Ada IG Ada tiktok Nanti ada juga Di semua link nya Nanti mungkin kita Sertain juga Buat di penjualan Ini di JPW Indonesia Dan kalau Poin nya berapa Kalau di harganya Yang sekarang Di bawah 10 juta Poin dia jadi 9,5 Karena bandingin 23 juta Sama Anggeplah harganya Berapa 10 juta bawahnya 9 jutaan 9 juta kecil Kan jauh banget ya Bisa beli 2 Kalau beli yang punya Itali Tapi kalau ini Bisa Dengan kemampuan Dan kapasitas yang kurang lebih sama Bedanya tadi cuma 2 Yang saya gak suka Ini Sama ini Itu yang menurut saya Kureng ya Ya 3 Ada yang sama tadi Yang bolak-balik Bolak-balik ya Banyak banget tuh Kita naikin ke sana Balik lagi Tapi di luar itu Semuanya aman Grind size nya juga oke Lumayan Stabil Terus Disini Ketahannya Atau residu-residu Yang ketahannya Memang pada saat halus Itu menurut saya wajar Jadi gak ada masalah Dan value for money banget Itu yang paling penting Jadi kalau Ini sama Dueto Cocok banget tuh Gitu Daripada Dueto Sama JX800 Ya kan kekecilan Pakai ini keren banget Bayangin disini Dueto Ya disini ini grinder Cocok gak Ya kan Oke Thank you sobat JPW Yang masih stay sampai akhir Jangan lupa dukung terus Channel Youtube JPW Indonesia Dengan berikan like Dan subscribe Kita juga punya TikTok Dan Instagram Namanya JPW Indonesia Jangan lupa follow-follow Kalau mau nanya-nanya Bisa komen di bawah Terima kasih Sub indo by broth3rmax